Halo Nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya ya Kalian suka penasaran gak sob, kenapa di era parasinobi ini Rinegan selalu dianggap sebagai antitesis dari Kubuja dalam eranya Ada beberapa hal yang mendasarinya nih, kenapa Rinegan selalu sejauh identik dengan hal buruk tersebut Padahal sejatinya seperti Rikudo Senin itu berbeda dari kebanyakan Otsutsuki yang telah muncul sejauh ini loh Permasalahan soal Rinegan itu kembali mencuat pasalnya ada entitas baru seperti para Ego Jubi sendiri Nah apakah mereka itu memang memiliki mata murni Rinegan pula? Well kalau dasar daripada Jubi ya sangat masuk akal teman-teman Bahkan ya buruk itu sendiri itu berpotensi loh untuk membangkitkan Rinegan karena dia itu memiliki jiwa Otsutsuki dalam dirinya Momo itu Nah kenapa bisa seperti itu dan kenapa pula Rinegan itu masih eksis di dunia Shinobi sekarang ini? Apakah masih ada kombinasi tertinggi dari teknik mata ungu yang sekarang bisa berwarna-warni itu? Yuk kita bahas lebih dalam tentang bagian Shinjutsu dari teknik mata diwa ini Rinegan Kita mulai Awe nakama info penting ya sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita Saga Boruto 2 Blue Forti Joy Boy The Library of Nika Dan juga Sonen Odesi Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Forti Kita akan buat pembahasan pre-pixel fan fiction Boruto nih Dan kita akan adapti juga serta konsisten upload disana Untuk kalian yang suka tema One Piece Kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika Yang up to date tuh ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelurai itu Sementara untuk Sonen Odesi Kita akan bahas beragam anime Sonen nih Season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe tinggalnya Dan aktifkan lonceng notifikasinya itu Gratis Sanggih udah dibahas Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya Well keberadaan ego jubi sekarang itu memang sangat identik dengan Rinegan ya teman-teman Pola mata yang tak asing lagi dalam dunia Shinobi Seseorang yang memiliki kemampuan Rinegan Pasti akan memiliki kekuatan luar biasa Mata itu sudah istimewa sejak era Riku Dosenin Jura, Hidari, Bak, dan Matsuri Bahkan beberapa Sumiaka sekarang ini Juga memiliki Rinegan dasarnya Apakah mungkin Jura menarikan Naruto itu Juga mengingatkan rekan Hidari menjadi Naruto Sebagai ego jubi dengan Rinegan ya Hmm mungkin aja selain dia memang mencar cakra biju Yalah itu Ya ternyata orang malah mendapati himawah rian Selepas di sekitar itu gugur kala itu Dia mewariskan tekanya pada god sendiri Untuk terus berevolusi Memberi makan jubi dari Otsutsuki Entah Boruta Tokawaki Dan memakan buah dari pohon dua tersebut Lalu jadilah yang terkuat di alam semesta ini Memang semuanya bermula dari god Tapi gimana hasilnya? Parah teman-teman Apa yang dilakukan god dengan tanda cakarannya kemarin itu Membuat jubi sendiri malahan berevolusi Dia mungkin gak sadar Bahwa cakarannya itu adalah Shinjutsu Shibai loh Pada dasarnya itu gini Keempat jubi yang memiliki ego jubi ini Biasanya dianggap Sumiaka versi lebih super Dengan Rinnegan di matanya Mereka juga muncul secara bersamaan Dan serasa mengingatkan kita Dengan gerombolan penriguro kala itu kan Jadi kita cermati lagi Perubahan tubuh mereka Seperti mirip kawagi Dan mengingatkan kita Pada pecahan jubi kaguya kala itu Yang bisa menjadi senjata Nah maupun tangan-tangan tajam tersebut ya Itu yang ditampilkan dari jubi Sasuke Dan juga bug sendiri Kita tahu bahwa manipulasi kemampuan jubi itu Terbilang menarik Karena dia itu mirip seperti Zetsu dahulu yang bisa meniru bentuk orang lain Siapa yang diserap menjadi pohon Maka akan menyerupai bentuk orang yang diserap tersebut Itu terlihat pada Hidari ya Kalau dari apa yang kita lihat Dari salah satu ego jubi yang mirip jigen itu Di belakangnya juga terdapat semacam Tanda riguro seperti Naruto Obito Hagurmu dahulu kan Bahkan Jura sudah menunjukkan kepada kita Semuanya dari Mokuton itu Shinju sendiri adalah perwujudan dari jubi Ekor jubi yang mana itu ditanam ke tanah Lalu tumbuh menjulang tinggi Lainnya bawang yang ditaruh di pot tersebut Jubi itu akarnya salah satu dengan nutrisi besar Akan menghasilkan jenis pohon dewa ya Shinju adalah entitas yang benar-benar Tanpa perasaan maupun ambisi besar Dia itu sebenarnya netral Dan hampir tak tergoyahkan keberadaannya sepanjang zaman Inilah yang mungkin mendasari bagaimana Dari Shinju yang netapinya juga bagian dari kayu itu Atau pohon atau bahkan akar itu Mereka yang memiliki kekuatan energi Atau mendapatkan sesuatu darinya Akan menghasilkan Mokuton Dari yang menarik mereka para Shinju Bahkan teman-teman Jura sudah menunjukkan kepada kita Seperti apa kemampuan dari mata tersebut ya Dia bisa melakukan serangan Jubi Dama melalui mata tersebut Dan itu hasilnya luar biasa banget kan Adegan itu dilakukan ketika menghadapi Himawari dari tim 10 Dimana dia melakukan tembakan itu ke Chou Juga burung Inojin Terjadi ledakan besar disana Kita sih mengira ya Dengan kemampuan Rinegan seperti itu Ego Jubi akan sangat sulit untuk dikalahkan Meskipun Himawari melakukan transformasi awal dengan mudik Kurama tersebut Itulah kenapa pula harapan dan pada akhirnya akan kembali kepada Boruto teman-teman Dia memang menjadi poin terserunya Harus menghadapi Ego Jubi jika Himawari kalah dalam pertempuran itu Momentum itu menjadi semakin menarik lagi Setelah para Ego Jubi sendiri itu ada di era sekarang Para Ego Jubi mungkin akan memaksakan Boruto menampilkan seluruh kekuatannya Termasuk yang berhubungan dengan Otsuzuki dan Karma itu ya Di channel Saga 2 Blue Forte kita sudah menggambarkan semuanya itu dengan salah luar biasa Kita akan bahas bagaimana perubahan terjadi untuk Boruto sendiri Hingga partempuran benar-benar menyulitkan menghadapi jurada yang lainnya Karena kita juga belum tahu ya apakah para Ego Jubi itu semuanya mewarisi kekuatan dari beberapa Otsuzuki Yang berhubungan dengan mereka Atau hanya kemampuan Shiba yang didapati dari Chakra God berupa tanda Chakra Nito Sekarang bayangkan jika karena Ego Jubi ini Boruto berada pada tahap dimana dia mengaktifkan Saga tertinggi dalam mode karmanya yang bisa dibuka Tak hanya soal karma basic pertamanya yang menjalar di bagian tangan Tak hanya menjalar ke seluruh tubuh maupun menampilkan tanduk Tetapi perubahan yang identik dengan Otsuzuki dalam evolusi ketiga atau bahkan karma keempatnya itu Nah Saga disini kita masuk dalam stake-stake tertinggi ya Rinnegan kuning itu bisa saja muncul loh Bah itu akan menjadi sebuah plot hole paling menarik soal perubahan Boruto Shiki sekarang ini Nah ini yang menarik pula kalian pasti juga tak asli mendengarkan kata berikut ini kan Jika keturunan Hagurumu dan Hamura itu bersatu maka keturunan selain itu akan menolak si Dojutsu baru kan Boruto itu berpeluang memang sob karena ini berhubungan dengan Otsuzuki Shiki Salah satu yang paling terdekat adalah perihal Rinnegan kuningnya Nah karena sampai sekarang Momo sendiri sudah pernah menunjukkan kepada kita semuanya Bahwa melalui transformasi kala itu dan Rinnegan kuning itu muncul Momo serasa dirasui kekuatan yang salah besar yang mengandai dalam dirinya kan Tetapi dia juga belum terlalu mahir kala menggunakannya Nah bukan kayak itu akan menjadi sebuah perpaduan kombinasi menarik antara Boruto dan juga Momo Shiki Ini jika keduanya bersatu Kemampuan yang muncul dari Rinnegan kuning jika berhubungan dengan Momo pasti luar biasa Dan mungkin kita mempredisikannya akan ada tiga hal baru Kemampuan ini bisa dihasilkan Momo Shiki setelah Rinnegan kuning itu muncul ya Monster kayu dengan kekuatan besar yang bisa meledakkan seseorang itu adalah mode yang sempat dikeluarkan Momo di evolusi Rinnegan kuning Apakah Boruto bisa menggunakannya? Masih ada lagi Monkey Rock Itu adalah monster golem api raksasa yang pernah ditunjukkan sejauh ini Kemampuan monster itu bisa meledakkan diri dan memukul mundur seperti biju sendiri ya Monkey Rock itu adalah golem api raksasa yang panasnya itu mungkin bukan mahir Momo kalau itu tak terlalu efektif nih dalam menggunakannya Mungkin baru pertama kali ya Tetapi itu jika berada dalam tangan Boruto Segalanya bisa saja terjadi Nah masih ada lagi nih Pisang Hunter api teman-teman Itu menarik pula Burung ini bisa meledakkan diri juga dan akan muncul berbarengan dengan golem api tersebut nih Jika mau diri di lawan ya ukurannya sangatlah besar Dengan Pisang Hunter dia bisa melumpukkan lawannya Dari manga yang kita baca kemampuan Pisang Hunter api itu bisa melumpukkan target-target sendiri loh Bukankah ini akan menarik jika perubahan itu terjadi Sebagai catatan disini ya Jika Boruto sudah mampu benar-benar membangkitkan kemampuan seperti itu Pasalnya Rinnegan kuning bukanlah sesuatu yang gampang didapatkan oleh Boruto sendiri Ada banyak fase dimana seorang membangkitkan Rinnegan dalam catatan sejarah nih Tetapi Boruto itu sebenarnya memang diuntukkan karena background leluhurnya Dan juga dia itu dengan karma seorang ococok yang ada padanya Karena ingat pula ya so Bahwa sebuah ini kemampuan Rinnegan di era Boruto sudah bermacam-macam evolusinya Ada yang berwarna biru, biru tomoi, merah, merah tomoi Sehingga di beberapa transformasi paling tinggi Mereka itu bisa berubah menjadi warna kuning Momoshiki dan beberapa soseki lain telah mampu melakukannya Nah apakah iya di masa depan nanti ada kemungkinan Boruto akan membangkitkan Rinnegan kuning itu Dan itu menjadi gambaran kuat bagi para shinobi Bahwa Rinnegan itu selalu identik dengan vilain nih Dan Boruto bagi mereka adalah sosok vilain tersebut Well apapun itu tergantung dari sudut pandang mana kita menilainya Sepakat nakama Nah jadi itu dulu ya pembahasan kita kali ini Mengenai kenapa alasan Rinnegan itu selalu identik dengan dewa-dewa jahat Nah dalam kisah Boruto 2 Blue Fortike terbarunya Oh iya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman Sada Boruto 2 Blue Fortike Joy Boy The Library of Nika Dan juga Sonen Odesi Kita lanjutkan lagi next time Nah jika yang ditanyakan silahkan nih feel free ya Tulis di kolom komentar di bawah ini Thanks so much teman-teman dalam menonton video ini And we'll be come back again Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya